Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, Ramadan dalam cerita Memasuki episode ke-20 Dengan tajuk Kesunyian Long Kadir Long Kadir menetap nanar Lelampu kapal yang bersiliwaran Di selat yang menghubungkan Batam dengan Singapura Dulu Dirinya terobsesi menjadi pelaut Karena sering melihat kapal-kapal mancanegara Lalu lalang di selat Yang menghubungkan Batam, Singapura Dan hanya sepulemparan batu Di depan kampungnya itu Long Kadir telah menghabiskan masa 30 tahun lebih sebagai pelaut Bekerja dari kapal yang satu ke kapal yang lain Melanglang buana Ke berbagai negara Sebagai makhluk daratan yang punya kampung halaman Akhirnya Dia balik ke darat dan kembali ke kampung halaman Tempat dilahirkan Sedap betul lamunan di kau Kejut nek sahodah Ibunda Long Kadir Yang datang Yang datang membawa talam Berisi aneka juwada Dan secangkir kopi Aku yang engkau lamunkan ini dia Nek sahodah Meletakkan talam di meja Anak-anak dan istri engkau Di hari baik, bulan baik, macam remadani Engkau teringat bini dan anak-anak engkau Pastilah Sudah berapa umur Edward cucu aku sekarang ya? Tentu Melisa sudah tumbuh remaja Keduanya Tentu Sudah kuat puasa Mak Puasa di sana 2 jam setengah lebih lama Daripada di sini Wah Kasihanlah budak-budak liit Berkata demikian Nek sahodah duduk Di samping putra sulungnya itu Jadi Puasa di sana 18 jam setengah tuh Bertanya begitu Nek sahodah menjemput Sebuah epok-epok Dan mengunyah Tak terasa Tak terasa sudah 2 tahun Engkau meninggalkan istri Dan anak-anak engkau diri Untunglah Untunglah Bini engkau bekerja Sehingga punya kesibukan Dan penghasilan Kapan rencana engkau balik ke Belanda? Long mendesah Entah lah mak Aku rasa Aku ingin tetap di sini Mati dan dikubur di sini Di tanah Di tanah Kelahiranku Di mana Tembuniku Pernah di tanah Macam mana dengan bini dan anak-anak engkau? Itulah 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 yang aku rumsingkan Menantu emak tuh tak Sudi tinggal di sini Dia ingin bersikeras Ingin tetap di Belanda Suara long Terdengar lirih Debur ombak Terus membanting diri Ke tiang-tiang rumah Angin malam Semakin menggigit Hati long Kian perih Anak-anak pun Lebih memilih tetap Di negeri kelahirannya Memang Dan itu hak dia orang Sebagaimana aku juga berhak untuk Mati dan dikubur Di tanah Kelahiranmu Batam Yang permai ini Nek saudah tak lagi berkata-kata Sudah sering Dia membuju anak sulungnya itu Untuk pulang Ke Belanda Dimana Istri dan anak-anaknya menertap Tetapi gagal Debur ombak Dan angin malam Membuyar sunyi Pipi nek saudah basah Oleh air mata Dari masjid Tadarus Sayu Berkumandang Oh Bukankah Suara yang mengaji itu Suara Zul Ya Ya Itu suara Zul Si Mambang Tu Si Mambang Tu Terima kasih Wassalam Terima kasih